Bangga dengan permainan kesebelasan Persipa menghadapi PSIK Klaten, Ketua Umum Persipa Pati, Saiful Arifin meminta kepada semua pemain dan pelatih untuk kembali fokus menghadapi sisa pertandingan selanjutnya. Sesuai dengan jadwal, Rabu tanggal 4 April mendatang, kesebelasan Laskar Saridin akan bertandang ke Markas Persibara Banjarnegara di Stadion Sumotra Kolopaking Banjarnegara. Di laga tersebut, dengan doa restu masyarakat Pati dan Pati Fosi, pihaknya berharap kesebelasan Laskar Saridin mampu memberikan yang terbaik untuk daerahnya. Sial-sial ini Alhamdulillah kita juga bisa mengalahkan Klaten 3-0, cukup baiklah untuk perkembangan kita, tipe kita, jadi anak-anak untuk penyatuan lagi, kita mulai sedikit tadi permainannya juga-juga mulai menyatu. Saya berharap permainan seperti ini yang mesti ditingkatkan lagi pertahankan, jadi biar lebih bisa mengikuti kompetisi ini di Kompakai. Banjarnegara, kita bertandang ke sana, jadi ya mohon doanya seluruh masyarakat bola Kabupaten Pati, kita akan berlaga di sana, terus minggu depan juga akan berlaga di Pati lagi dengan Tegal. Dalam kesempatan tersebut, Saiful Arifin juga meminta kepada para pemain untuk meningkatkan semangat dan kekompakan dalam bermain, sehingga kesebelasan Persipa selain enak ditonton jika bermain, juga produktif dalam mencetak gol. Seusai pertandingan melawan PSI Kak Klaten, Minggu sore, Ketua Umum Persipa Pati, Saiful Arifin memberikan bonus kepada pemain berupa uang tunai. Tim Liputan, Cahaya TV